Seni Rupa 3 Dimensi S.B.D.B. Kelas 4 SD Apakah yang dimaksud dengan Seni Rupa 3 Dimensi? Seni Rupa 3 Dimensi adalah karya seni yang dibatasi tidak saja dengan sisi panjang dan lebar, namun juga dibatasi oleh kedalaman atau tinggi. Dengan kata lain, karya seni yang mempunyai volume dan menempati sebuah ruang. Apa saja ciri-ciri seni Rupa 3 Dimensi? S.B.D.B. Jiri-cirinya yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, bisa dilihat dari segala sudut pandang. Dengan kata lain, karya seni yang mempunyai volume dan menempati sebuah ruang. Apa saja pembagian karya seni Rupa 3 Dimensi? Pembagian karya seni Rupa 3 Dimensi? Yang pertama, seni Rupa Murni. Yang kedua, seni Rupa Terapat. Seni Rupa Murni merupakan karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi yang lebih mengutamakan keindahan daripada fungsi. Sebagai kepuasan pandangan mata saja, dan biasanya sering digunakan hanya sebagai pajangan. Sedangkan seni Rupa Terapat merupakan karya seni yang tidak hanya sebagai pajangan rumah saja, tapi juga berfungsi untuk membantu kehidupan manusia. Seni Rupa Terapat lebih mengutamakan kegunaan dibandingkan keindahannya. Unsur karya seni Rupa 3 Dimensi Yang pertama, titik. Yang kedua, garis. Yang ketiga, bidang. Yang keempat, warna. Dan bentuk. Sedangkan teknik karya seni Rupa 3 Dimensi berbagi menjadi teknik mozaik, teknik aplikasi, teknik pahat, teknik merakit, dan teknik menuang atau cor. Lalu, apa saja contoh karya seni Rupa 3 Dimensi? Contohnya, yang pertama, anjaman. Yang kedua, patung. Kemudian keramik. Dan arsitektur. Sekian video kita kali ini. Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini.